Menguasai Waktu kembali ke penjara langit dan bumi, medan pertempuran kebanggaan surga, arena kebanggaan surga. Pria berjubah hitam itu menatap sosok asing di depannya. Wajahnya yang tersembunyi di balik jubah hitam itu dipenuhi dengan emosi yang rumit. Hanya dia dan gurunya, Yu Ming, yang menyadari kejadian malam itu, bahkan para saudara senior dan junior pun tidak menyadarinya. Akan tetapi, kipas mayat yin dari klan mayat kuno ini tahu bahwa ia dihukum untuk berlutut di puncak gunung pedang bangga pada malam bersalju itu. Terlebih lagi, dia mengaku sebagai gurunya, Yu Ming. Namun, gurunya, Yu Ming, telah meninggal hampir 20 tahun yang lalu. Bahkan jika gurunya, Yu Ming, telah meninggal dan berubah menjadi yin mayat, dia tidak akan terlihat seperti kipas yin mayat dari klan mayat kuno ini. Namun, jika dia bukan majikanku, bagaimana dia bisa tahu tentang kejadian malam itu? Di bawah tatapan mata orang banyak, kedua sosok di arena kebanggaan surga itu kembali menemui jalan buntu. Tidak ada gerakan sama sekali. Baru saja, keajaiban manusia ini telah memperlihatkan niat membunuh, dan pedang panjang di depan kepala Sifan mulai bergetar. Mereka mengira bahwa manusia ajaib ini benar-benar akan membunuh Sifan, namun dia tiba-tiba membubarkan niat membunuhnya, dan pedang panjang yang bergetar juga menjadi tenang. Apa yang mereka lakukan? Kalau mereka tidak mau bertarung, turun saja. Itu benar, mereka hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Mereka hanya membuang-buang waktu semua orang. Mereka bisa saja menikam Sifan sampai mati dengan pedang mereka, tetapi mereka berhenti. Mungkinkah kalian berdua benar-benar gay? Kalau begitu, turunlah ke arena dan lakukanlah dengan benar. Pokoknya, tempat pertama pertarungan kebanggaan surga cepat atau lambat adalah penjara pemakan. Apakah kalian berdua pikir kalian dapat mengubah hasil dengan menunda seperti ini? Betapa bodohnya! Teriakan tidak sabar terdengar dari tribun penonton di segala arah. Namun, dua orang di Heaven's Pride Arena sama sekali tidak terpengaruh oleh kebisingan itu. Pada saat ini, pikiran Sifan bergerak lagi, dan dia mentransmisikan suaranya lagi. Memang itu aku, Yi Meng. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, saya memang meninggal, tetapi saya terlahir kembali secara ajaib. Mungkin itu ada hubungannya dengan sumber segala makhluk hidup yang saya peroleh saat itu. Beberapa tahun yang lalu, aku dan kakak seniormu, King Chuan, mengetahui bahwa Villa Pedang Kebanggaanmu sedang dalam masalah di Gunung Takdir. Kami segera bergegas ke sana. Namun, ketika kami tiba di Gunung 10.000 Pedang, tempat itu sudah hancur menjadi reruntuhan. Semua orang di Villa Pedang Kebanggaanmu telah menjadi mayat. Kemudian, aku kembali ke Yu Ming Purgatory dan bertemu dengan kakak senior tertua dan kakak senior keduamu. Aku memimpin delapan jenderal hantu di bawah komandoku dan pasukan fraksi kegelapan ke Gunung Iblis Surgawi untuk membunuh Putra Raja Iblis, Iblis Desolate, untuk membalaskan dendamu. Kemudian, aku mengekstrak jiwa dimen Desolate dan menginterogasinya. Aku mengetahui bahwa kau tidak mati di tangannya, tetapi diselamatkan oleh cahaya putih misterius. Belum lama ini, aku pergi ke Gunung Takdir dan bertemu dengan Pak Tua Tianyong. Aku tahu dari Pak Tua Tianyong bahwa kau berada di tanah terlarang kematian. Jadi, aku memasuki tanah terlarang kematian bersama kakak senior kelimamu, Xiao Tianyi, dan Gui Mei untuk mencarimu. Di tengah perjalanan, sebuah kecelakaan terjadi, dan aku memasuki ruang langit dan bumi. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini. Semakin Yun Yi Meng mendengarkan suara pemuda itu, semakin yakin dia bahwa orang di depannya adalah orang yang sama dari dulu. Dia tidak mati, jadi, guru masih hidup. Tubuh Yun Yi Meng yang mengenakan jubah hitam tiba-tiba bergetar hebat. Wajahnya yang tersembunyi di balik jubah hitam itu dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Pada saat ini, Yun Yi Meng bergerak lagi dan hendak berlutut di depan Si Feng dan memanggilnya guru. Si Feng buru-buru mengirimkan pesan untuk menghentikannya. Yi Meng, aku menggunakan teknik rahasia klan mayat kuno untuk berubah menjadi mayat yin untuk berpartisipasi dalam pertempuran keajaiban. Identitasku tidak boleh diungkapkan. Saya mengerti, Yun Yi Meng mengirimkan pesan ke Si Feng. Pada saat yang sama, dia membuat gerakan pedang dan pedang panjang yang tergantung di depan Dahi Si Feng segera terbang kembali. Yun Yi Meng mengulurkan tangan kanannya dan pedang panjang itu segera digenggam di tangannya. Kemudian, Yun Yi Meng mengangkat kepalanya dan menatap monster tua panjang umur yang melayang di udara. Dia berkata, Aku mengaku kalah. Suara rendah ini segera bergema ke segala arah dengan prodigi battle ring sebagai pusatnya. Mengakui kekalahan, anak ajaib manusia ini baru saja mengaku kalah seperti ini. Dia jelas memiliki keunggulan. Mengapa dia mengaku kalah? Apa, apa sebenarnya yang terjadi selama kurun waktu ini? Mungkinkah pertarungan antara dua pakar yang tak tertandingi ini telah mencapai tahap di mana kita tidak dapat melihatnya? Mungkinkah pertarungan hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di prodigi battle ring barusan? Mungkinkah kita tidak bisa melihatnya? Begitu suara Yun Yi Meng bergema, para penonton mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Melihat muridnya telah mengaku kalah, Si Feng masih berdiri diam di prodigi battle ring tanpa berkata apa-apa. Sekarang setelah dia tiba di batasan langit dan bumi, keuntungan terbesarnya adalah dia akhirnya menemukan muridnya. Bagus. Di tribun penonton pelan mayat kuno, Si Wu juga tidak tahu mengapa manusia ajaib itu mengaku kalah. Namun, ketika mendengar suara muridnya, dia pun tersenyum dingin dan berkata, bagus. Dalam kasus ini, satu-satunya lawan Si Feng adalah devoring prison. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan sampai pada tahap ini. Ini, dot ini, dot ini. Di tribun penonton klan manusia, wajah tua Dugu Sing Yun sangat jelek saat ini. Dia segera berteriak pada cincin pertempuran ajaib lagi. Anda, apa sih yang kamu lakukan? Mengapa Anda mengaku kalah? Mengapa kau mengaku kalah pada makhluk jahat ini? Ya, mengapa Anda mengaku kalah? Anda jelas-jelas memiliki keunggulan. Kenapa kamu melakukan ini? Pada saat ini, bukan hanya Dugu Sing Yun saja, anggota klan manusia lainnya pun berteriak ke arah prodigi battle ring. Yun Yi Meng sama sekali tidak menghiraukan mereka. Dia tidak perlu menjelaskan keputusannya kepada siapapun. Terlebih lagi, orang di depannya adalah tuannya, orang yang paling ia hormati dalam hidupnya. Tanpa dia, tidak akan ada Yun Yi Meng hari ini. Kemudian, Yun Yi Meng yang mengenakan jubah hitam melesat turun dari prodigi battle ring. Namun, dia tidak kembali ke tribun penonton klan manusia. Sebaliknya, dia berdiri diam di bawah cincin pertempuran prodigi, menatap sosok di dalam cincin itu. Pada saat ini, Si Feng mengangkat kepalanya dan menatap monster tua panjang umur di udara. Dia berkata, Baiklah, tidak perlu istirahat kali ini. Biarkan Devoring Prison memasuki ring dan bertarunglah melawanku dalam pertarungan terakhir. Oh! Mendengar perkataan Si Feng, monster tua umur panjang menundukkan kepalanya dan berkata pelan, Oh! Kemudian, senyum muncul di wajah tuanya dan dia berkata, Baiklah. Kemudian, monster tua Changseng perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke tribun penonton klan pemakan penjara. Matanya tertuju pada sosok muda berwarna merah darah saat dia mengumumkan, Benar sekali. Pertempuran terakhir dimulai. Si Feng dari klan mayat kuno melawan penjara pemakan dari klan pemakan darah. Penjara pemakan dari klan pemakan penjara, silakan masuk ke arena pertempuran prodigi. Penjara pemakan dari klan pemakan penjara, silakan masuk ke arena pertempuran prodigi. Penjara pemakan dari klan pemakan penjara, silakan masuk ke arena pertempuran prodigi. Suara seraksi monster tua panjang umur bergema di Prodigy Battle Ring Pertempuran terakhir telah dimulai Pertempuran terakhir telah dimulai Sivan melawan penjara pemakan Bagus, sangat bagus Akhirnya, pertempuran terakhir telah dimulai Kupikir kita perlu beristirahat dan menunggu hingga fajar untuk memulai pertempuran terakhir Aku tidak menyangka pertempuran itu akan segera dimulai Besar, pada saat ini, sebuah suara muda terdengar dari tribun penonton klan pemakan penjara Tentu saja, itu adalah penjara pemakan dari klan pemakan darah Pada saat ini, sosok berwarna merah darah yang duduk tinggi di tribun penonton klan pemakan penjara berkelebat Hanya dalam beberapa saat, sosok berwarna merah darah muncul di Prodigy Battle Ring di bawah pengawasan semua orang Dia berdiri berhadapan dengan Sivan dari klan mayat kuno 1722 Di arena Tianjiao, Sivan menatap sosok berdarah di depannya dan berkata Deforing Prison, kau telah memenjarakan jenius nomor satu di dunia ini Tidak akan lama lagi kau akan mati Mati, mendengar kata-kata Sivan, wajah pucat Deforing Prison berubah menjadi senyuman dingin Bertarung, 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 bertarung Pada saat ini, teriakan, lawan, terdengar dari tribun penonton dari segala arah Membunuh, Deforing Prison berteriak dingin, tubuhnya melesat maju dan berubah menjadi cahaya merah darah Melesat ke arah Sivan Bertarung, Sivan menjerit dingin saat melihat Deforing Prison telah mengambil inisiatif untuk bergerak Ia segera melepaskan skill terkuatnya, Course Reversing Battle Art Kekuatan yang sangat dahsyat berkumpul di tangan kanannya Setelah itu, tubuhnya bergerak dan melesat menuju Deforing Prison Kedua sosok itu bertabrakan satu sama lain dalam sekejap Ledakan, rawungan yang luar biasa keras bergema Seluruh medan perang kesayangan surga bergetar pada saat ini, mengguncang langit dan bumi Tetapi kemudian, kedua sosok yang berteleportasi itu muncul pada saat yang sama Tinju Sifeng dan Deforing Prison saling bertabrakan dengan keras Ledakan tadi tentu saja disebabkan oleh kekuatan mereka yang kuat Namun, pada saat ini, tak satu pun dari mereka yang mundur selangkah Jelas, tabrakan ini telah menghasilkan hasil seri di antara mereka berdua Gambaran, pertukaran pertama antara keduanya benar-benar berakhir seri Sivan benar-benar berhasil memblokir serangan Deforer Para makhluk dari berbagai klan berseru saat mereka menyaksikan pemandangan di arena Gambaran, di tribun klan mayat kuno, dewa mayat menggelengkan kepalanya dan mendesah Dia tahu bahwa Sifeng telah menggunakan seni pertempuran pembalik mayat secara lengkap Di permukaan, itu tampak seperti hasil imbang Tetapi Sifeng telah menderita serangan balik dari seni pertempuran pembalik mayat Dan sebenarnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan Deforing Prison memang terlalu kuat Sifan dari klan mayat kuno Selain dewa zombie, ada satu orang lagi di tribun yang mengetahui situasi Sifeng Dia adalah Kunji, pemimpin ras Kraken berbulu Balas dendam anakku ada pada Sifan ini Jika dia kalah dalam pertempuran ini, akan sangat sulit baginya untuk mengambil nyawa Deforing Prison Tapi sangat sulit bagi Sifan untuk mengalahkan penjara pemakan Mendesah Di arena, Sifeng dan Deforing Prison saling menatap dengan dingin Ledakan, serangkaian ledakan memekakan telinga kembali terdengar Tangan kiri Sifeng dan Deforing Prison juga bergerak, melancarkan serangan dahsyat lainnya Ledakan, 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 ledakan Tinju Sifeng dan Deforing Prison terus beradu Ledakan terus bergemas saat bumi dan langit bergetar lebih hebat Di bawah pengawasan orang banyak, dua orang jenius di prodigi arena mulai bertarung dengan keras Kemudian, kedua sosok itu bergerak bersamaan, melesat ke dalam kehampaan Saat mereka terbang, Tinju mereka terus saling beradu Menciptakan serangkaian ledakan yang memekakan telinga Gelombang energi dahsyat yang membuat jantung seseorang bergetar hebat keluar dari mereka berdua Ruang di area ini telah menjadi sangat kacau Banyak retakan spasial gelap terus muncul Ah, tepat pada saat ini, Sifeng mengeluarkan raungan marah Tinju kanannya yang hendak menyerang lagi tiba-tiba melonjak dengan kekuatan yang lebih dahsyat Dan dia meninju ke depan dengan keras lagi Hmm, ekspresi Deforing Prison berubah saat dia merasakan energi yang lebih kuat dari raungan murka Sifeng Pada saat ini, dia tidak menanggapi serangan Sifeng dengan tinjunya Sebaliknya, dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan menghantamkannya ke depan dengan keras Ledakan, tinju dan telapak tangan itu bertabrakan dalam sekejap Menciptakan serangkaian ledakan memekakan telinga Ruang di area ini berfluktuasi hebat seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya Dan seluruh area menjadi sangat tidak stabil Aduh, seketika, makhluk-makhluk dari berbagai ras mendengar erangan menyakitkan Kemudian, di bawah tatapan semua orang Mereka melihat sosok berwarna merah darah yang berdiri gagah di udara Benar-benar terbang mundur dengan keras Melahap, melahap penjara Dia terpental mundur oleh kekuatan Sifan Ah, sampai sekarang, mereka berdua seimbang Tapi sekarang, penjara pemakan telah terlempar oleh kekuatan Sifan Sifan lebih unggul Bagaimana mungkin, lawannya adalah Devoring Prison dari klan Devoring Blood Melihat sosok Devoring Prison terbang mundur, orang banyak berteriak kaget lagi Anak ini, pada saat ini, bahkan dewa mayat sedikit terkejut Awalnya, dia mengira kekuatan tempur Sifeng akan semakin melemah Karena dia terus-menerus menggunakan seni pertempuran pembalik mayat dan serangan penjara pemakan Namun, dia tidak menyangka anak ini akan menjadi lebih kuat seiring berjalannya pertempuran Serangan terakhir itu jelas merupakan ledakan kekuatan pertempuran yang tiba-tiba dalam pertempuran yang intens ini Dia memang aneh Gumam dewa mayat lagi Penggemar si, kunji, yang berada di tribun penonton klan kun bersayap, juga sedikit terkejut Harapan yang telah hilang di hatinya diam-diam menyala kembali Di udara di atas Genius Arena, Sifeng telah terbang keluar dan bergegas menuju Devoring Prison Hem, wajah Devoring Prison yang pucat dan mempesona itu sedingin es Dia mendengus dingin ketika melihat sosok yang terbang ke arahnya Pada saat ini, Devoring Prison mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke arah Sifeng Sebuah rune kuno berwarna merah darah muncul di telapak tangannya Kemudian, rune itu bersinar dengan cahaya merah darah yang sangat jahat dan menyapu ke arah Sifeng Di dalam cahaya merah darah itu, tampaklah tengkorak berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya Samar-samar, serangkaian lolongan menyakitkan dan melengking bergema di langit dan bumi Lolongan itu tampaknya berasal dari era yang sangat kuno dan sunyi Salah satu skill pambungkas dari Devoring Blood Clan, Ancient Bloody Hell Sifeng yang sedang berlari ke arah Sifeng langsung dilahap oleh cahaya merah darah Cahaya merah darah iblis langsung menyelimuti seluruh area arena pertarungan pilihan surga Ah, ah, ah Raungan menyedihkan yang tampaknya berasal dari era kuno dan terpencil bergema untuk waktu yang lama Sudah dimakan, Sifan telah memasuki neraka berdarah kuno Sepertinya dia akan mati kali ini Ya, ku dengar memasuki neraka berdarah kuno jauh lebih mengerikan daripada telapak tangan berdarah sungai Neter Kali ini, Sifan mungkin akan mati Sepertinya Devoring Prison sengaja membiarkan Sifan menerbangkannya Dia ingin menggunakan neraka berdarah kuno saat Sifan terbang sehingga Sifan tidak punya tempat untuk bersembunyi Sepertinya pertempuran telah berakhir Devoring Prison memang juaranya jenius battle Pada saat ini, Devoring Prison telah berhenti terbang mundur Hanya ruang di mana dia berada yang tidak terpengaruh oleh cahaya merah darah 1723 Darah, berbisik, membunuh, ketiadaan, luo, kata demi kata Penjara pemakan mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dipahami satu demi satu Cahaya merah darah menyelimuti area tersebut Tengkorak-tengkorak merah darah dalam cahaya itu menari-nari lebih ganas dan meratap lebih ganas lagi Setelah itu, Devorer berhenti berteriak dan segel tangan kuno yang dibentuknya dengan tangannya ditarik kembali Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya Segera setelah itu, dia melihat sebuah tinju kuat keluar dari cahaya berdarah di depannya Tinju itu membawa kekuatan yang dahsyat dan tak tertandingi dan hendak memukulnya Orang itu masih hidup setelah diserang oleh neraka merah darah kuno Bukan hanya dia masih hidup, tetapi dia juga memiliki kekuatan tempur yang dahsyat dan dapat melancarkan serangan yang dahsyat Bahkan Devorer pun berseru dalam hati, apakah orang ini manusia atau bukan Saat tinju itu keluar dari cahaya merah darah, neraka merah darah kuno langsung hancur Cahaya merah darah yang menyelimuti area itu dan tengkorak merah darah yang menari liar di udara menghilang pada saat ini Tubuh putih mengerikan muncul di depan mata semua orang Pada saat ini, pakaian linensi Fengrobek lagi Dia telanjang dan penuh luka Tampaknya meskipun dia selamat dari neraka darah kuno dan mampu melepaskan pukulan yang begitu dahsyat, dia masih terluka parah Ha, melihat pukulan keras si Feng yang mengarah ke dadanya, Devorer tiba-tiba berteriak Kemudian, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan menyerang pukulan si Feng dengan keras lagi Boom, di bawah tabrakan itu, ledakan dahsyat lainnya terdengar Namun, pada saat ini, si Feng dan Devorer mendengus pada saat yang sama Keduanya terdorong mundur dengan keras oleh kekuatan masing-masing Kali ini, di permukaan, keduanya bertarung dengan hasil imbang Namun, orang dengan mata tajam dapat melihat bahwa si Feng sudah penuh luka, sedangkan Devorer masih utuh Pemenangnya sudah jelas Menguasai, Yun Yimeng, yang berdiri dengan bangga di bawah Genius Arena, berseru diam-diam Kemudian, dia mengepalkan pedang panjang di tangannya dengan erat Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, dia pernah kehilangan tuannya Sekarang dia tahu bahwa tuannya masih hidup, dia tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi kepada tuannya lagi Sekalipun dia harus mengorbankan segalanya, sekalipun dia harus menjadi musuh semua makhluk di alam terkurung, dia, Yun Yimeng, tidak akan mundur Si Feng dan Devorer yang terlempar ke belakang, berhenti setelah terbang beberapa jarak Pada saat ini, tangan kiri Si Feng membentuk segel tangan misterius Dia mengoperasikan tubuh tak terhancurkan Ji Yu Neter Art dan kata kehidupan kuno secara diam-diam untuk menyembuhkan tubuhnya yang terluka Dia mengepalkan tangan kanannya, siap menerima serangan berikutnya Akan tetapi, pada saat ini, Si telah membatalkan seni pertempuran terbalik mayat Bunuh, teriakan dingin segera terdengar dari depan Si Feng telah menggunakan cara Devoring Prison untuk menyembuhkan dirinya sendiri Tetapi bagaimana Devoring Prison bisa berbuat sesuai keinginannya Sekarang setelah dia berada di posisi yang lebih unggul, apa yang perlu dia lakukan adalah menghapus orang ini dari dunia ini sepenuhnya Awalnya, Devoring Prison tidak peduli dengan Si Fan dari klan mayat kuno Namun, setelah bertarung sekian lama, Devoring Prison akhirnya menyadari bahwa Si Fan adalah lawan yang kuat Lawan yang harus diwaspadai Dia adalah orang terkuat yang pernah dia temui dalam pertempuran jenius ini Hmm Si Fan mendengus marah saat melihat Lin Fan berubah menjadi cahaya berdarah dan berteleportasi ke arahnya Meskipun dia masih berdiri dengan gagah di udara, kekuatan yang kuat dan dahsyat bangkit dari tinjunya sekali lagi Si Fan tidak punya pilihan lain selain menggunakan seni pertempuran terbalik mayat Keterampilan tempur terkuat klan mayat kuno Seni pertempuran membalikkan mayat Berengsek, jika ini terus berlanjut, tubuh Ben Sao akan terus rusak Kalau saja Ben Sao bisa menggunakan petir hitam pembasmi iblis dan petir sejati dewa iblis untuk melawannya Si Feng berpikir dalam hati Namun, itu hanya sebuah pemikiran Dia berpartisipasi dalam pertempuran jenius sebagai Si Fan dari klan mayat kuno Jika dia menggunakan guntur hitam pembasmi iblis, identitasnya akan terungkap di depan semua orang Jika dia melanggar pertempuran jenius, dia akan menjadi musuh semua klan Si Feng cukup kuat untuk bertarung melawan demigod bintang sembilan Akan tetapi, jika semua ahli dari klan menyerang Si Feng bersama-sama, dia akan hancur berkeping-keping dalam sekejap Hah! Si Feng berteriak keras saat cahaya merah darah menyala di depannya Dia segera melayangkan pukulan ke depan Ledakan, Si Feng dan Devorer bertabrakan dengan keras lagi Kemudian, keduanya terlempar karena kekuatan masing-masing Kali ini, tidak lama setelah mereka terbang, kedua sosok itu berhenti pada saat yang sama Hahaha! Hahaha! Tepat pada saat ini, seringnya tiba-tiba terdengar dari mulut Devoring Prisen Pada saat ini, Devor Prisen berdiri dengan gagah di langit Dia tidak terburu-buru untuk menyerang Si Feng Sebaliknya, dia menyeringnya mengejek saat melihat Si Feng Tuan Ben Sao dapat melihat bahwa setiap kali Anda menyerang, tubuh Anda akan mengalami serangan balik yang kuat Meskipun teknik rahasia Anda untuk memulihkan tubuh tidak normal, serangan baliknya bahkan lebih kuat Tuan Ben Sao ingin melihat seberapa lama Anda bisa bertahan Si Fan! Hah! Setelah berkata demikian, sosok Devoring Prisen bergerak lagi dan menyerbu ke arah Si Feng Mendengar perkataan Devorer, raut wajah Si Feng berubah Dia tidak menyangka Devorer bisa melihat kelemahannya Menurut perkataan Devorer, Devorer akan memanfaatkan kelemahannya dan menyiksanya sampai mati Oh tidak! Di tribun klan mayat kuno, dewa mayat juga mendengar kata-kata pemakan Selama Devorer memanfaatkan kelemahan ini, Si Feng akan berada dalam bahaya Oh tidak! Seru kunji, pemimpin klan burung rok berbulu Klan burung rok berbulu miliknya dulunya memiliki keterampilan pertempuran pembalik mayat yang belum lengkap Tentu saja, dia tahu kelemahan keterampilan pertempuran pembalik mayat Awalnya, kunji mengira bahwa metode kultivasi suku mayat kuno akan berbeda dari seni pertempuran pembalik mayat yang belum selesai yang dikultivasikan oleh suku kun berbulu Namun, ketika Si Feng mengeksekusi seni pertempuran pembalik mayat untuk pertama kalinya, kunji menyadari bahwa suku mayat kuno juga akan mengalami serangan balik Kunji tidak tahu bahwa, orang, ini bukan dari klan mayat kuno Sialan! Melihat penjara Devoring semakin dekat dengannya, Si Feng berteriak dingin, sialan! Pada saat ini, dia mengepalkan tangan kanannya Dia tidak punya pilihan selain melakukan keterampilan pertempuran pembalikan mayat dari klan mayat kuno Boom! Sebuah ledakan dahsyat kembali menggema di area itu Kali ini, Si Feng dan Devorer sama-sama terdorong mundur beberapa langkah oleh kekuatan masing-masing Kemudian, mereka melesat maju dan saling serang dengan ganas Ledakan Bertarung Bertarung Ledakan Bertarung 1724 Di arena pertempuran bakat surgawi, langit berwarna kelabu dan fajar hampir menyingsing Namun, pertempuran sengit di arena pertempuran bakat surgawi masih berlangsung Kedua jenius yang tak tertandingi itu terus menyerang dan bertabrakan dengan ganas Setelah terpisah berkali-kali, mereka bertabrakan dengan ganas lagi Ledakan Langit dan bumi berguncang lagi Hingga saat ini, Si Feng dan Devoring Prison telah diserang berkali-kali oleh satu sama lain Tubuh mereka telah lama terluka oleh kekuatan satu sama lain Kedua jenius yang tak tertandingi itu kembali terlempar oleh kekuatan dahsyat satu sama lain Setelah terbang jauh, Devoring Prison akhirnya berhenti Melihat Si Feng, yang juga berhenti Dia tiba-tiba tertawa Haha Si Feng, tubuh fisikmu dan teknik pemulihanmu memang tidak normal Tapi itu sudah cukup, aku bisa mengambil nyawamu sekarang Saat dia berbicara, tangan Devoring Prison membentuk segel tangan yang misterius dan kuno Kemudian, segel tangan itu berubah dengan cepat Dan bayangan tangan berwarna merah darah muncul satu demi satu Pada saat yang sama, sosok Devoring Prison juga berteleportasi ke depan Pada saat ini, mayat Si Feng yang telanjang dan putih mengerikan dipenuhi luka dan retakan Pemandangan yang mengerikan, terutama bagian tubuhnya yang terkena Devoring Prison telah runtuh Mendengar perkataan Devoring Prison dan melihat sosok Devoring Prison, Si Feng tiba-tiba menyeringai dingin dan berkata Bisakah kau mengambil nyawaku sekarang? Saat berbicara, tangan Si Feng membentuk segel tangan kuno dan misterius Kemudian, segel tangan itu mulai bergerak cepat Tidak, sungai, darah, telapak tangan Seketika, teriakan muda dan dingin bergema di area tersebut Ketika keempat kata itu terdengar, para makhluk di tribun penonton berseru Telapak darah sungai Neter Devoring Prison akhirnya menggunakan serangan terkuatnya Neter River Blood Palem Ya, sekarang Si Feng terluka seperti ini Inilah saat terbaik untuk menggunakan Neter River Blood Palem Kurasa Si Feng akan berubah menjadi abu oleh Neter River Blood Palem Mari kita lihat bagaimana Si Feng dapat menahan Neter River Blood Palem Tidak, tidak baik Di tempat klan mayat kuno, saat Dewa Mayat merasakan kekuatan dahsyat yang tiba-tiba bangkit dari kehampaan Dia langsung berteriak kaget Lalu dia mendesah, huh Mungkin akhir ini sudah ditakdirkan Saat Devorer mengetahui kelemahan Si Feng, dia tamatlah riwayatnya Hasilnya sudah diputuskan Pada titik ini, Dewa Mayat tidak lagi percaya bahwa Si Feng memiliki kekuatan untuk memblokir serangan terkuat Hel Devorer Yakni Underward River Blood Palem Mendesah Jadi beginilah hasilnya Kunji menggelengkan kepalanya dan mendesah di tribun penonton balapan burung rok bersayap Sama seperti Dewi Zombie, dia juga percaya bahwa hasil pertempuran telah diputuskan Devorer, yang telah berubah menjadi sinar merah darah lagi, tiba-tiba berhenti Pada saat yang sama, dia mendorong telapak tangannya ke arah Si Feng di kehampaan di depannya Setelah itu, ruang di mana Si Feng tinggal berubah menjadi sungai berwarna merah darah Dan air sungai berwarna merah darah itu melonjak dan menyerbu dengan hebat saat menyerbu ke arahnya Dunia dipenuhi dengan bau darah yang menyengat Ini sudah menjadi dunia yang berdarah Setelah Devoring Prison melancarkan serangan telapak tangan yang kuat ini, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya Dan dengan dingin menatap Neter River yang berwarna merah darah di depannya dan sosok di Neter River Senyum dingin menggantung di sudut mulutnya Semuanya akan berakhir di bawah telapak tangan berdarah sungai dunia bawah, Si Feng Gumam Devorer pada dirinya sendiri sambil tersenyum dingin Dia sangat yakin bahwa serangan telapak tangan ini akan mampu membunuh mayat di sungai Neter yang berwarna merah darah Penggemar Si, gadis penari mayat di tribun klan mayat kuno menatap sosok di sungai berwarna merah darah Dia kebingungan, dan wajahnya yang pucat dan cantik dipenuhi kepanikan Apa yang harus saya lakukan? Penggemar Si Teknik Dewa Perang Petir Tiba-tiba, aura yang tak tertandingi kuatnya bangkit dari sungai Neter yang berwarna merah darah Ketika aura kuat ini muncul, ekspresi semua makhluk hidup, para ahli, pemimpin, dan penguasa berbagai ras semuanya berubah pada saat ini Lalu, suara gemuruh yang dahsyat menggema di seluruh dunia Jurus ke-6 dari Dewa Iblis Petir Sejati, Raungan Guntur yang ganas Mengaum Raungan yang dahsyat itu terdengar seperti murka Dewa Petir Raungan yang sangat dahsyat Setelah mendengar raungan dahsyat itu, seluruh prodigi battleground mulai bergetar hebat Jika seseorang harus berbicara tentang getaran yang paling hebat dan dahsyat, tentu saja itu adalah sungai Neter yang berwarna darah Sungai berwarna merah darah itu mendidih hebat, seakan-akan sedang mendidih Apa? Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana si Fan ini bisa menggunakan kekuatan semacam itu? Bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan seperti itu? Mustahil, itu tidak mungkin si Fan-nya Pada saat ini, Deworer menatap sungai merah darah yang mendidih di depannya Wajah Iblis mudanya berubah drastis, dan matanya membelalak kaget Kekuatan itu jelas lebih kuat dari Devoring Hell miliknya Di ruang yang kacau ini, tubuh Deworer mulai bergetar Pada saat ini, Deworer mengedarkan seluruh kekuatannya untuk menahan gemuruh dari sungai Neter yang berwarna merah darah Ruang itu bergulung hebat dan menyerbu ke arah Deworer Ah! Setelah itu, Deworer mengeluarkan teriakan yang menyedihkan Renziu mengalirkan kekuatan terkuat di tubuhnya, tetapi pada akhirnya, ia tidak mampu menahan gelombang suara yang dahsyat itu Tubuhnya bergetar hebat saat ia memuntahkan setegup darah Baju zirah berwarna merah darah di tubuh Deworer hancur seketika, dan tubuhnya terus-menerus dihantam oleh gelombang suara yang dahsyat Retakan, retakan, retakan Suara tulang patah terus bergema Retakan terus muncul di tubuhnya, dan darah terus mengalir keluar darinya Pada saat berikutnya, tubuh telanjang dan pucat itu melintas di depan Deworing Prison Si Feng yang masih berada di sungai Neter yang berwarna merah darah, tiba-tiba muncul di depan Deworer dalam sekejap dan mencengkramnya Deworing Prison tidak memiliki kekuatan untuk melawan Si Feng meraih wajahnya yang muda dan mempesona Anak jalang, beraninya kau Ah, seketika, suara gemuruh terdengar dari tribun penonton suku Deworing Blood Ketika Patriark suku Deworing Blood, Si Yu, melihat ini, dia tidak bisa lagi duduk diam Sosoknya melesat menuju arena Heavenly Favorite One Si Feng, kaulah manusia luar itu, Si Feng Kau bisa menipu siapapun, tapi kau tidak bisa menipuku, Si Yu Energi petir yang muncul tadi adalah energi petir hitam yang kau gunakan untuk mengatasi kesengsaraan di wilayah suku darah pemakan Apa, Si Feng Manusia luar, Si Feng Hah 1725 Si Feng tidak terkejut bahwa Si Yu telah mengetahui identitasnya Si Yu mungkin bukan satu-satunya yang berhasil mengetahui identitasnya saat dia menggunakan jurus ke-6 Dewa Iblis Petir Sejati dan Kekuatan Guntur Hitam Pembasmi Iblis Suku Bloodstripe, suku Stoney Golem, suku Ork, suku Evil Eye, dan suku Gajah Naga juga berada di wilayah klan Devoring Blood malam itu Para Supremes dari suku-suku ini tidak lebih lemah dari Si Yu Jadi, dia adalah manusia luar yang akhir-akhir ini menyebar seperti api Kunji, pemimpin tertinggi suku Kun bersayap, berkata pada dirinya sendiri saat dia melihat Genius Thunder di langit Kemudian, dia menoleh untuk melihat ke arah suku mayat kuno dan berkata dalam hati Aku tidak menyangka Si Wu akan menemukan orang luar manusia ini yang menyamar sebagai salah satu suku mayat kuno Haha, mari kita lihat bagaimana dia akan mengatasi hal ini Di Genius Arena, Kunji menghela nafas lega setelah Si Feng menangkap wajah Devoring Prison Dia mengira tidak akan bisa membalaskan dendam putranya, Kun Wu Dia tidak menyangka Si Fan akan memberinya kejutan sebesar itu Si Fan punya cukup waktu untuk membunuh Devoring Prison saat Si Yu berada di Genius Arena Suku mayat kuno, manusia luar Pada saat itu, setelah mendengar raungan Si Yu, banyak suara sedingin es terdengar Terutama suku Neter Kuno, suku bercahaya, suku mata jahat Si Genius dari ketiga suku ini telah dibunuh oleh Si Fan Si Wu, Anda harus memberi saya penjelasan Pada saat itu, Supremasi Ras Neter Kuno di tribun penonton Ras Neter Kuno berteriak pada Supremasi Ras Mayat Kuno Dewa mayat mengabaikannya, matanya masih terpaku pada arena Genius sambil berpikir, ini akan merepotkan Dia tidak menyalahkan Si Feng karena menggunakan kekuatan petir aslinya Jika Si Feng tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, dia pasti sudah terbunuh oleh telapak tangan ilahi darah gelap Dewa mayat tidak menyangka kekuatan Si Feng begitu kuat Bahkan Devoring Prison telah dikalahkan dan kehilangan kemampuan bertarungnya Namun, Dewa mayat tidak tahu harga yang harus dibayar Si Feng untuk menggunakan Seni Dewa Perang Petir Pada saat ini, seluruh energinya telah terkuras oleh Seni Dewa Perang Petir Namun pada saat ini, kekuatan melahap misterius dari Saint Flame mulai beredar Ah, sebuah lolongan yang sangat menyakitkan keluar dari mulut Deforer Pada saat ini, dia hanya merasa seluruh tubuhnya tidak nyaman Semua darah di tubuhnya mendidih hebat dan mengalir melawan arus Kemudian, lima anak panah darah melesat keluar dari lima lubang Devoring Prison dan mengenai telapak tangan Si Feng Saat darah menyembur keluar, tubuh Devoring Prison menyusut dengan cepat Ah, tidak, bajingan, berhenti Pada saat ini, Si Yu, yang telah berteleportasi, meraung dengan marah Dia bisa merasakan bahwa putranya, Si Yu, sedang kehilangan kekuatan hidupnya Si Yu hanya memiliki satu putra dalam hidupnya Dia hanya memiliki seorang putra yang sangat ia banggakan Si Yu pernah berpikir bahwa memiliki putra seperti itu sudah cukup Tetapi sekarang, putranya telah dibunuh secara brutal tepat di bawah hidungnya Hem, mendengar auman Si Yu, Si Feng mendengus dingin Dia menatap dingin ke arah Si Yu, yang dengan cepat mendekatinya Dia tampaknya tidak punya niat untuk berhenti melahap darah Deforer Pada saat ini, Si Yu meraung seperti binatang buas Monster tua Changseng, orang ini berpura-pura menjadi anggota suku mayat kuno untuk berpartisipasi dalam pertempuran Cepat dan hentikan dia Meskipun monster tua Changseng, yang memimpin pertarungan bakat luar biasa, telah menyembunyikan sosoknya Semua orang tahu bahwa dia sebenarnya berada di arena pertarungan bakat luar biasa Namun, monster tua Changseng masih belum menunjukkan dirinya Ceritan Deforer telah berhenti Bakat tertinggi, yang pernah dikenal sebagai ahli nomor satu di alam terkurung Telah terkuras darahnya dan berubah menjadi mayat yang sangat keriput Bakat tertinggi demigot bintang sembilan yang tak tertandingi, Deforer, telah tumbang Setelah melahap darah Deforer, energi kematian dan energi jiwanya secara alami Dilahap oleh Sifeng Bukan saja Sifeng telah memulihkan energinya yang terkuras Tetapi energi dalam dantiannya yang aneh juga telah mencapai sembilan persepuluh Namun, Sifeng dapat dengan jelas merasakan bahwa energi darah klan darah pemakan Yang mengolah darah, jauh lebih padat daripada klan lainnya Jika dia melahap darah dan energi klan lain, energi dantiannya paling banyak akan mencapai Delapan persepuluh Kemudian, Sifeng melemparkan mayat keriput di tangannya ke arena pertempuran Bakat luar biasa seolah-olah dia sedang membuang sampah Ah! Melihat putranya berubah menjadi mayat keriput dalam sekejap, Siyu, kepala klan darah pemakan Meraung seperti orang gila Pada saat ini, wajah Siyu berubah menjadi ganas, seperti iblis berwarna merah darah Tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan, sementara tangan kirinya berubah menjadi cakar Telapak tangan dan cakarnya melonjak dengan energi kekerasan yang tak tertandingi Binatang buas, kembalikan nyawa anakku Ah! Pergi ke neraka, Siyu meraung Sebelum dia mencapai Sifeng, cakar dan telapak tangannya menghantam ke depan dengan keras Dalam sekejap, cahaya merah darah yang sangat menyelaukan dan energi merah darah yang sangat kuat diledakan dengan keras oleh Siyu Seperti gelombang merah darah yang melonjak, mereka menyerbu ke arah Sifeng untuk melahapnya Huff! Melihat serangan Siyu, Sifeng mendengus dingin Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh Klan darah pemakan, klan garis darah, klan gajah bernuan sanaga, klan golem batu, klan ork, klan bermata jahat Enam klan ini ada dalam daftar orang yang harus dibunuh Sifeng Sifeng tidak hanya ingin membunuh putra Siyu, Siyu, tetapi dia juga ingin membunuh Siyu Namun, tepat saat Sifeng membentuk segel dengan kedua tangannya dan hendak melepaskan kekuatan yang dahsyat untuk menahan kekuatan merah darah Siyu Cahaya pedang tiba-tiba melesat melintasi ruang di antara dirinya dan Siyu Di bawah cahaya pedang itu, gelombang merah darah yang dilepaskan Siyu berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap Apa? Apa yang terjadi? Serangannya yang tak tertandingi itu dipatahkan oleh cahaya pedang Siyu terkejut, dan dia berteriak kaget Pada saat ini, bukan hanya dia saja, tetapi semua supremes yang duduk di kursi tinggi tribun penonton juga terkejut Mereka tahu betapa kuatnya Siyu Baru saja, Siyu melancarkan serangan terkuatnya di bawah penderitaan kehilangan putranya Bahkan mereka, yang berada di level yang sama, merasakan jantung mereka berdebar-debar Namun, cahaya pedang menyambar dan menghancurkan serangannya dalam sekejap Itu adalah cahaya pedang yang familiar Pada saat ini, sebuah suara yang sangat dingin terdengar Bersamaku, Yun Yimeng, di sini, siapa yang berani menyentuh tuanku? Yun Yimeng, siapa Yun Yimeng? Suara ini, itu dia, itu dia Bakat tertinggi klan manusia Apa? Kemana perginya bakat luar biasa klan manusia? Dia tadi berdiri di bawah arena, kenapa dia tiba-tiba menghilang? Apakah cahaya pedang dari bakat tertinggi klan manusia yang menghancurkan serangan terkuat Siyu? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Jika bakat tertinggi klan manusia begitu kuat, mengapa dia mengakui kekalahan pada Sifan? 1726 Penonton dari berbagai ras bersorak-sorai setelah Huang Xiaolong mematahkan kekuatan absolut Siyu dengan satu serangan pedang Yun Yimeng, yang berdiri di bawah prodigi arena, telah menghilang Tidak ada yang tahu kemana dia pergi Ah! Tepat pada saat ini, sebuah teriakan tua dan serak bergema, dan makhluk hidup dari berbagai ras yang mendengar teriakan ini terkejut sekali lagi Karena mereka mengenali bahwa itu adalah suara tetua klan iblis yang memimpin pertempuran ajaib, monster tua umur panjang Monster tua panjang umur, seorang tetua klan iblis, telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Semua orang tahu betapa kuatnya dia Namun, tidak seorang pun menyangka dia akan menjerit kesakitan saat ini Kemudian, tidak jauh di belakang Sifeng dalam kehampaan, sosok tua perlahan muncul Itu adalah monster tua umur panjang Namun, pada saat ini, mata monster tua panjang umur itu terbuka lebar dengan ekspresi ngeri Dari dahinya ke bawah, ada luka pedang yang panjang dan mengejutkan, dari mana darah segar mengalir Sungguh tetua klan iblis yang kuat, si monster tua panjang umur Dia telah ditebas oleh pedang Pada saat berikutnya, di bawah tatapan semua orang, sebuah sosok gelap muncul di depan monster tua umur panjang Itu adalah manusia ajaib klan yang telah menghilang Si manusia ajaib berjubah hitam masih memegang pedang panjang yang tampak biasa di tangan kanannya Namun, saat ini, pedang itu meneteskan darah Itu darah si monster tua panjang umur Pedang monster tua panjang umur ditebas oleh sang manusia ajaib, Yun Yi Meng Tampaknya ketika Sifeng membunuh Siyu, monster tua panjang umur tidak keluar untuk menghentikannya Itu karena dia, Yun Yi Meng, ada di sana Hah! Pada saat ini, tubuh monster tua panjang umur bergetar hebat Kemudian, dia jatuh dengan keras ke arah arena keajaiban Dengan suara, ledakan, dia mendarat dengan keras di prodigi arena, menyebabkan suara ledakan keras Melihat pemandangan yang menggemparkan itu, gelombang seruan keheranan yang tak tertandingi terdengar dari berbagai tribun penonton Mati, monster tua panjang umur dibunuh oleh keajaiban klan manusia Ini, keajaiban klan manusia ini, sungguh tidak normal Dia tidak hanya mematakan serangan Siyu, tapi dia juga menebas monster tua umur panjang itu Dia, dia tidak mati Aku bisa merasakan bahwa setan tua panjang umur masih memiliki nafas kehidupan Pada saat ini, jubah hitam, Yun Yi Meng, yang berdiri dengan bangga di udara Mengarahkan pedang panjang di tangannya ke monster tua umur panjang Yang terbaring di arena keajaiban seperti anjing tua, dan berkata dengan dingin Karena kau mau ikut campur dalam urusan tuanku, aku akan menghadiahimu pedang ini Namun, aku tidak melihat niat membunuh dari dirimu Aku akan mengampuni nyawamu Sebaiknya kau tahu tempatmu Sebaiknya kamu tahu tempatmu Sebaiknya kau lakukan itu Suara Yun Yi Meng yang dingin, arogan, dan egois bergema di seluruh medan perang pilihan surga untuk waktu yang lama Selama bertahun-tahun, ketika makhluk hidup dari berbagai ras melihat si tua bangga, sang setan tua umur panjang Mereka biasanya akan menunjukkan rasa hormat di permukaan Kom, ini adalah peringatan baginya, setan tua panjang umur Pada saat ini, suara dengusan dingin terdengar dari tribun penonton ras iblis Niat membunuh yang kuat tiba-tiba membumbung tinggi ke langit Itu adalah master tertinggi klan iblis Kemudian, pemimpin tertinggi klan iblis tampak sedang memikirkan sesuatu Niat membunuh pemimpin tertinggi klan iblis perlahan menghilang Yun Yi Meng mengabaikan yang lain di arena prodigi Dia perlahan berbalik dan menatap Si Yu, pemimpin klan Devoring Blood Klan, yang berdiri di depan Si Feng Dia mengarahkan pedang panjang di tangannya ke Si Yu dan berkata dengan dingin Si Yu, kau bisa mencoba mendekati guruku Kau, Si Yu berkata dengan dingin ketika mendengar kata-kata Yun Yi Meng Ketika serangan terkuatnya dihancurkan oleh seberkas cahaya, dia pun berhenti Pada saat yang sama, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada pedang pembunuh tak terlihat yang tersembunyi di antara dirinya dan Si Feng Jadi dia tidak berani bertindak gegabuh Si Feng tahu bahwa muridnya, Yun Yi Meng, sangat kuat Namun dia tidak menyangka dia begitu kuat Dia telah membunuh monster tua panjang umur dengan satu pedang dan mematahkan serangan terkuat Si Yu Bahkan dia, Si Feng, tidak dapat melakukan hal yang tidak normal seperti itu Pada saat ini, Si Yu berteriak dengan suara yang dalam Suaranya bergema di antara langit dan bumi Pria ini adalah Si Feng, orang luar Dia berpura-pura menjadi Si Fan dari klan mayat kuno untuk berpartisipasi dalam pertempuran keajaiban Dia melanggar aturan prodigi battle Apakah kamu akan mengabaikannya? Begitu Si Yu berteriak, sebuah suara tua menyusul, tidak Kemudian, banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke tribun klan manusia Suara lama yang menanggapi Si Yu sebenarnya adalah patriar klan manusia, Dugu Sing Yun Klan manusia dan klan darah pemakan selalu berselisih Ini adalah pertama kalinya klan manusia menanggapi klan darah pemakan Meskipun demikian, mereka yang mengetahui cerita di dalamnya merasa lega Dikatakan bahwa Si Feng telah membunuh cucu Dugu Sing Yun di wilayah klan manusia Orang ini harus dihukum Tepat pada saat ini, teriakan dingin lainnya bergema Itu adalah master tertinggi klan cahaya, yang juga memiliki sepasang sayap putih dan penuh dengan kesucian Tria ini harus dibunuh Kemudian, suara dingin lainnya terdengar Pemimpin klan nether kuno, yang diselimuti kabut hitam, berdiri Kemudian, anggota klan nether kuno lainnya berdiri satu demi satu Membunuh 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 Kemudian, teriakan-teriakan dingin bergema satu demi satu Dan gelombang niat membunuh membumbung tinggi ke langit Klan ork, suku garis darah, klan golem batu, klan naga gajah, dan klan bermata jahat Sosok-sosok berdiri satu demi satu Klan-klan ini hampir saja bergabung untuk membunuh orang luar, Si Feng Namun, Dugu Sing Yun telah menyelamatkannya Sekarang, mereka tidak menyangka bahwa pria ini, yang hanya berada di alam demigod bintang enam Dapat menunjukkan kekuatan tempur seperti itu di usia yang begitu muda Jika orang berbahaya seperti itu dibiarkan terus tumbuh, dia akan menjadi sesuatu yang tak terbayangkan Mereka harus membunuhnya dan mengakhirinya untuk selamanya Haha bagus, bagus Si Feng menatap dingin ke arah sosok-sosok yang berdiri di tribun penonton Kemudian, dia mendongakkan kepalanya dan tertawa Aku tidak menyangka bahwa Tuan Mudaben akan memiliki begitu banyak musuh dalam waktu yang singkat di alam surga dan bumi Ada begitu banyak orang yang ingin membunuh Tuan Mudaben Hahaha, hahaha Menghadapi begitu banyak musuh yang kuat, Si Feng tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun Sebaliknya, dia tertawa tanpa rasa malu Kemudian, Si Feng menoleh dan menatap Yun Yimeng Dia bertanya sambil tersenyum, Yimeng, apakah kamu takut menghadapi begitu banyak musuh yang kuat? Takut Mendengar perkataan Si Feng, Yun Yimeng mencibir dan berkata Siapapun yang datang dalam jarak sepuluh kaki darimu, aku, Yun Yimeng, akan membunuhnya 1727 Langit di atas prodigi battleground sudah berubah cerah pada saat ini Dari tribun penonton, sosok-sosok berkelebat menuju prodigis arena Klan darah pemakan, klan manusia, klan cahaya, klan neter kuno, klan golem batu, klan naga gajah, klan garis darah, klan or, klan bermata jahat Totalnya ada sembilan klan, para ahli dari sembilan klan semuanya pindah Jumlah mereka lebih dari 300 Si Feng dan muridnya menatap dingin ke arah sosok-sosok yang melintas ke arah mereka Pada saat ini, mereka tidak dapat mengandalkan siapapun Mereka hanya bisa berjuang keluar dengan pedang di tangan mereka Pedang guntur haus darah telah muncul di tangan Si Feng Dark battle armor yang dipadatkan dari Dark Light Ancient karakter sudah ada di tubuhnya lagi Petir gelap menyambar tubuhnya Pada saat ini, Si Feng tidak perlu bersembunyi lagi Dia menarik teknik rahasia transformasi mayat dan mengembalikan penampilan aslinya Dalam sekejap mata, Si Feng dan muridnya dikelilingi oleh para ahli dari sembilan klan Sembilan klan ini semuanya adalah klan yang membenci Si Feng Belum ada seorang pun dari klan lain yang pindah Faktanya, bagi sebagian orang dari klan lain, Si Feng tetaplah Si Fan Tidak masalah apakah dia mengganggu pertempuran bakat surgawi atau tidak Bagaimanapun, jika bukan karena Si Feng, tempat pertama pertempuran bakat surgawi Akan diambil alih oleh manusia jenius ini atau penjara devoring Manusia jenius ini memiliki peluang lebih tinggi untuk memenangi tempat pertama Bagaimanapun, dialah yang membunuh monster tua panjang umur Si Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, tari mayat di tribun penonton klan mayat kuno dipenuhi dengan kecemasan Si Feng tidak mudah selamat dari serangan devoring prison Dia akhirnya membunuh devoring prison Kenapa semuanya jadi seperti ini? Si Feng ikut serta dalam pertempuran Tianjiao demi suku mayat kuno Si Wu bergumam sambil menoleh untuk melihat mayat surgawi yang agung Dia melihat dewa mayat masih duduk di kursi tinggi, tidak bergerak Sepertinya dia tidak berniat memimpin klan mayat kuno untuk membantu Si Feng Itu benar, Si Feng menghadapi para ahli dari sembilan klan Tapi Si Feng Siapa yang mengira kalau kakak Si Feng ternyata adalah manusia yang menyamar? Para pemuda lain dari suku mayat kuno berseru tak percaya saat mereka melihat ke arah prodigi arena Di udara di atas arena pertarungan Tianjiao Si Feng menatap dingin ke arah sosok-sosok kuat di sekitarnya dan berteriak Ayo! Semangat juang yang kuat tiba-tiba bangkit dari tubuhnya Ayo berjuang Pada saat ini, Yun Yi Meng berteriak dingin kepada orang-orang di sekitarnya Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang di tangannya Pada saat ini, kepala umat manusia, Dugu Sing Yun berkata dengan suara yang dalam, Yun Yi Meng Aku tak menyangka kau tahu hal ini, Si Feng Namun, pikirkanlah baik-baik, apakah ini layak bagi anda? Saat ini, kau sudah dikepung oleh sembilan klan kami Jika kau terus bersikeras melakukan hal-hal dengan cara yang salah, maka kau pasti akan mati di sini Aku pasti akan mati di sini Mendengar kata-kata Dugu Sing Yun, Yun Yi Meng mencibir dengan jijik Tampaknya Yun Yi Meng sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri Meskipun dia dikelilingi oleh sembilan klan, dia masih sangat percaya diri Kemudian, Yun Yi Meng berkata dengan dingin kepada Dugu Sing Yun Jika kamu ingin aku mati, maka kamu bisa mencobanya Saat dia berkata demikian, niat pedang membunuh yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Yun Yi Meng Dan menyerbu ke arah Dugu Sing Yun Namun, sebelum gelombang niat pedang itu tiba, layar cahaya kemasan bersinar di hadapan Dugu Sing Yun Dalam sekejap, layar itu memblokir niat membunuh sedingin es yang datang Dialah yang telah mengaktifkan kekuatan lonceng ilahi Kaisar Surgawi Akan tetapi, di bawah niat pedang pembunuh tadi, bahkan Dugu Sing Yun, yang memiliki lonceng ilahi Kaisar Surgawi Menunjukkan sedikit keterkejutan dan ketakutan di wajah tuanya Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, Yun Yi Meng Jika kamu menyingkirkan pedang di tanganmu sekarang dan tidak terlibat dalam kekacauan ini, kami bisa memberi jalan untukmu Setelah Dugu Sing Yun selesai berbicara, klan lain tidak mengatakan apa-apa Tampaknya mereka juga diam-diam setuju dengan kata-kata Dugu Sing Yun Jenius klan manusia misterius berjubah hitam ini memiliki kekuatan yang tak terduga Bahkan mereka tidak dapat melihatnya Bahkan jika mereka ingin membunuhnya, mereka harus membunuh si Feng terlebih dahulu Jika dua orang aneh ini bersatu, pasti jadi pertarungan sengit Mereka tidak akan pernah melupakan aura kuat tak tertandingi yang muncul saat si Feng mengalahkan Devorer Di bawah kekuatan raungan dahsyat itu, Devorer langsung dikalahkan Kau memberiku jalan keluar, hahaha, hahaha Mendengar kata-kata Dugu Sing Yun lagi, Yun Yi Meng tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia Pada saat ini, dia berkata dengan dingin lagi, Yun Yi Meng, bagaimana aku bisa meninggalkan tuanku? Sekalipun aku berhadapan dengan ahli alam dewa sejati, aku, Yun Yi Meng, takkan pernah mundur Belum lagi kau, sampah Apalagi kau, sampah Apalagi kau, sampah Kata-kata arogan Yun Yi Meng bergema lagi Namun, setelah mendengar kata-kata arogan Yun Yi Meng, teriakan dingin datang dari segala arah Berani sekali kau Arogan Hmm, orang ini pantas dibunuh Dugu Sing Yun, mengapa kamu masih bicara omong kosong? Apakah kau masih ingin membalaskan dendam atas cucu kesayanganmu? Kamu aktifkan lonceng ilahi kaisar surgawi terlebih dahulu, baru kami serang dari belakang untuk membunuh kedua orang ini Pada saat ini, suara yang tidak sabar dan dingin terdengar Orang yang berteriak itu adalah pemimpin klan darah pemakan, Si Yu, yang wajah perkasanya masih dipenuhi kebencian Begitu suara Si Yu berakhir, banyak suara bergema di udara Itu benar, Pak Tua Dugu, aktifkan dulu lonceng ilahi kaisar surgawimu Senjata Dewa Sejatimu, lonceng ilahi kaisar surgawi, bersama dengan kekuatan penuh kita, tidak dapat membunuh kedua orang ini Itu benar, jangan bicara omong kosong, bunuh, membunuh, membunuh Mendengar teriakan itu, wajah Tua Dugu Sing Yun dipenuhi dengan niat membunuh Dia berteriak dengan suara yang dalam, bunuh Tampaknya di mata Dugu Sing Yun, karena Yun Yi mengkeras kepala, dia tidak akan membujuknya lagi Saat kata, bunuh, keluar dari mulutnya, cahaya kemasan yang tak tertandingi tiba-tiba muncul dari tubuh Dugu Sing Yun Jubah putihnya, rambut panjang putihnya, dan janggut putihnya semuanya berkibar tanpa angin Tangannya membentuk segel tangan kuno dan misterius, bergerak perlahan seperti air yang mengalir Dong, seketika, terdengar suara bel, suara itu sepertinya bukan berasal dari dunia ini, seolah-olah berasal dari dunia lain Saat dia mendengar suara bel, wajah dingin Si Feng berubah 1728 Lonceng ilahi kaisar surgawi menekan dunia Pada saat ini, lonceng ilahi kaisar langit emas besar yang tergantung di kehampaan tiba-tiba bergetar Kemudian, Si Feng dan Yun Yi mengjatuh dengan keras Pada saat yang sama, ha, membunuh, membunuh, membunuh Para ahli dari sembilan klan mengikuti, meraung dengan marah Mereka mengumpulkan kekuatan terkuat mereka dan melancarkan serangan terkuat mereka ke Si Feng dan Yun Yi meng Tiba-tiba, kabut hitam memenuhi langit Sungai darah mengalir deras, kekuatan tak terlihat mengamuk Raungan mengguncang langit, cahaya berdarah itu menyilaukan Cahaya suci bersinar, cahaya jahat meledak Ada artefak dewa sejati, lonceng ilahi kaisar surgawi, yang menekannya Ada kekuatan penghancur yang kuat yang melonjak ke segala arah Di mata berbagai makhluk hidup, Si Feng dan keajaiban berjubah hitam dari klan manusia akan hancur Meskipun mereka berdua adalah jenius yang tak tertandingi Lonceng ilahi kaisar surgawi dibombardir oleh para ahli dari sembilan suku Kecuali suku manusia, delapan suku lainnya semuanya dipimpin oleh para master tertinggi dari alam bintang sembilan dan alam setengah dewa Menghadapi kekuatan dahsyat dari langit dan dari segala arah, wajah Si Feng menjadi sangat dingin Dia berkata kepada Yun Yimeng, yang berada di sampingnya Yimeng, tubuhku kuat sekali Gelombang serangan ini tidak akan bisa membunuhku Buka pikiranmu, aku akan menarikmu ke ruang senjata suan untuk menghindari gelombang serangan ini terlebih dahulu Meskipun serangan gabungan dari lonceng ilahi kaisar surgawi dan sembilan suku itu kuat Itu tidak cukup untuk membunuh Si Feng, yang memiliki tubuh yang kuat Namun, dia pasti akan terluka parah Mendengar perkataan Si Feng, Yun Yimeng berkata lagi Jangan khawatir, Tuan Kekuatan ini tidak akan bisa menyakitimu dan aku Tidakkah kau setuju, pendekar pedang Guao? Ketika dia mengucapkan dua kalimat terakhir, Yun Yimeng tiba-tiba menundukkan kepalanya Seolah-olah dia sedang berbicara dengan pedang di tangannya Begitu Yun Yimeng selesai berbicara, pedang panjang di tangannya tiba-tiba bergetar Pada saat yang sama, suara aneh dan jahat keluar dari tangannya Tentu saja, Tuan Muda Kemudian, Si Feng merasakan untayan energi pedang pembantaian yang sangat jahat, dahsyat, dan tak tertandingi Tiba-tiba muncul dari pedang yang tampaknya biasa saja Dan itu seperti badai dahsyat yang melanda ke arah sekitarnya Dalam sekejap mata, kekuatan absolut dari sembilan klan dimusnahkan oleh kekuatan pembunuh yang menyapu Suasana yang tadinya sangat ganas, menjadi tenang dalam sekejap Ini, ini adalah serangan kuat dari para ahli sembilan suku Delapan di antara mereka telah mencapai alam sembilan bintang dan alam setengah dewa Selain ras manusia, hanya mereka yang telah mencapai setidaknya alam demigod bintang enam Di antara sembilan ras yang memenuhi syarat untuk disebut ahli Manusia, muda lainnya yang belum mencapai alam demigod bintang lima masih duduk di tribun penonton Seolah-olah mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran Ini, 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 bagaimana ini mungkin Makhluk dari sembilan suku itu semuanya adalah makhluk yang semuanya adalah makhluk wajah-wajah Yang tak terhitung jumlahnya wajah-wajah itu penuh dengan kesedihan Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi Kemudian, satu demi satu makhluk itu mengangkat kepala mereka dan menatap lonceng Ilahi Kaisar Surgawi yang menekan mereka Itulah satu-satunya senjata dewa sejati yang dapat memenjarakan langit dan bumi Pada saat inilah pedang panjang di tangan kanan Yun Yimeng memancarkan cahaya pedang dan melesat lurus ke arah lonceng Ilahi Kaisar Surgawi Pedang ini Pada saat ini, tatapan Sifeng juga terfokus pada pedang panjang yang telah berubah menjadi cahaya pedang yang terbang ke langit Yun Yimeng telah menggunakan pedang ini untuk membunuh Souzan dari suku Ork Sou Peng, Ork tertinggi dari suku Ork, telah meminta monster tua Changseng untuk memeriksa pedang panjang Yun Yimeng karena putranya, Souzan telah terbunuh Jawaban monster tua Changseng adalah itu adalah senjata bintang satu dan setengah dewa Pada saat ini, pedang panjang ini bukan hanya sekedar senjata bintang satu dan setengah dewa Saat pedang panjang itu terbang, aura yang dipancarkannya menjadi semakin kuat dan semakin menakutkan Seolah-olah dapat menembus langit Senjata dewa sejati Ini adalah senjata dewa sejati Aura yang sangat kuat Aura ini Di bawah tatapan mata halayak, cahaya pedang yang melesat ke atas seketika bertabrakan hebat dengan lonceng ilahi Kaisar Surgawi yang menekan ke bawah Dong, suara lonceng yang memekakan telinga kembali terdengar Langit dan bumi berguncang, dan kekuatan dahsyat mendatangkan malapetaka Seluruh jenius battleground gempar Makhluk yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar pada saat ini Pada saat ini, si Feng masih mendongak Mendengar nama pedang yang diucapkan Yun Yimeng, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget Pedang Kebanggaan Kuno Pedang Kebanggaan Kuno Legenda mengatakan bahwa Proud Swatvilla pada zaman kuno memiliki pedang yang disebut Pedang Kebanggaan Kuno Kemudian, sesuatu terjadi dan pedang itu menghilang Tidak lama kemudian, Proud Swatvilla berganti nama menjadi Miriat Swatvilla Jadi, Yun Yimeng, yang berada di samping si Feng, juga mendongak Setelah mendengar kata-kata si Feng, dia menjawab dengan bangga Ya, Tuan Pedang ini adalah pedang kebanggaan kuno dari Proud Swatvilla Tingkat kultifasiku hanya di alam demigod Samsung Alasan mengapa aku bisa mengalahkan dan bahkan membunuh suku alien itu adalah karena pedang ini Begitulah adanya Setelah mendengar kata-kata Yun Yimeng, si Feng menganggup perlahan Di langit di atas si Feng dan Yun Yimeng, lonceng berhenti jatuh dengan keras di bawah serangan cahaya pedang Pada saat ini, semua makhluk hidup di prodigi battleground mendengar suara tawa yang menyeramkan Ha! Saat tawa itu terdengar, cahaya pedang yang bertabrakan dengan lonceng ilahi Kaisar Surgawi segera menghilang Pada saat ini, semua orang melihat sosok muda berotot dan telanjang muncul Orang ini memiliki rambut perak panjang di kepalanya Dia memancarkan aura pembunuh yang kuat dari ujung kepala sampai ujung kaki Pedang, pedang iblis Melihat sosok keperakan itu, si Feng berseru dalam hati Setelah cahaya pedang menghilang, aura pembunuh yang dipancarkan orang ini persis sama dengan pedang kebanggaan kuno Tanpa diduga, pedang kebanggaan kuno telah berubah menjadi pedang iblis Sangat sulit bagi senjata suan seperti pedang untuk berubah menjadi iblis dan mengolah tubuh fisik Si Feng hanya pernah mendengar hal seperti itu dalam legenda Pada saat ini, lelaki berkulit perak itu berkata kepada lonceng Meskipun kamu dan aku sama-sama senjata ilahi, aku tetap memintamu untuk tersesat Selagi dia berkata demikian, lelaki berambut perak itu mengepalkan tangannya dan melayangkan pukulan ke arah lonceng ilahi Kaisar Surgawi Dong, suara lonceng lainnya bergema, mengguncang langit dan bumi Kemudian, semua makhluk melihat bahwa lonceng ilahi Kaisar Surgawi Satu-satunya senjata dewa sejati yang dapat memenjarakan langit dan bumi Terhempas oleh pukulan manusia keperakan itu dan melesat ke langit Ini, 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 lonceng ilahi Kaisar Surgawi Gelombang seruan tak percaya bergema di Genius Battleground lagi Pemandangan itu sungguh mengejutkan 1729 Lonceng ilahi Kaisar Langit Bukan cuma Dugu Sing Yun, tapi semua pemimpin klan sebelumnya dari klan manusia yang memiliki lonceng ilahi Kaisar Surgawi bisa memandang rendah seluruh langit dan bumi batasan Akan tetapi, meskipun lonceng ilahi Kaisar Surgawi sangat kuat dan merupakan senjata setingkat dewa sejati Lonceng itu terlalu lemah untuk mengaktifkan Dugu Sing Yun miliknya Alam seni bela dirinya hanya berada pada alam setengah dewa bintang enam Jadi dia tidak dapat mengaktifkan serangan terkuat dari lonceng ilahi Kaisar Surgawi Lonceng ilahi Kaisar Surgawi adalah senjata tingkat dewa sejati Jika diaktifkan sepenuhnya, senjata itu dapat mencapai tingkat dewa sejati Pedang ilahi Guao, yang telah berubah menjadi pedang iblis Telah memperoleh kecerdasan dan dapat mengaktifkan kekuatan pedang ilahinya sendiri untuk melancarkan serangan terkuatnya Yang telah mencapai tingkat dewa sejati Oleh karena itu, lonceng ilahi Kaisar Langit secara alami terhempas oleh pukulan pedang iblis Lonceng ilahi Kaisar Langit Pada saat ini, wajah tua Dugu Sing Yun telah berubah drastis Dia segera melesat ke langit dan mengejar lonceng ilahi Kaisar Surgawi miliknya Di langit di atas semua makhluk, hanya ada sosok muda dan kuat dengan rambut perak panjang berdiri di sana dengan bangga Wajahnya dingin dan jahat, seluruh tubuhnya ditutupi dengan rune perak kuno, yang terlihat sangat jahat Pada saat ini, wajah dingin dan tampannya perlahan menunduk saat dia menatap orang-orang di bawahnya Pada saat ini, sosok-sosok yang mengelilingi Sifeng dan Yun Yimeng segera bergerak dan buru-buru mundur Iblis di langit itu baru saja melepaskan gelombang kekuatan pedang untuk mematahkan serangan terkuat dari sembilan klan Kemudian, dia telah melemparkan lonceng ilahi Kaisar Surgawi dengan sebuah pukulan Bagaimana mereka bisa terus bertarung? Haha, kalian semua ingin melarikan diri Pada saat ini, pria perak, yang sedang melihat ke bawah ke arah sosok-sosok itu, tiba-tiba tersenyum jahat Pada saat ini, kekuatan pembunuh yang lebih kuat menyapu keluar dari tubuhnya Seperti badai, sekali lagi menyapu ke segala arah dengan cara yang sangat liar dan ganas Dalam sekejap mata, ia berhasil menyusul para ahli dari sembilan klan yang melarikan diri Ah, 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 serangkaian teriakan kesakitan bergema di medan perang Heaven Geniuses Ratusan ahli dari sembilan suku yang melarikan diri bagaikan burung dengan sayap patah Mereka semua jatuh ke tanah Di antara mereka, ada delapan ahli demigot bintang sembilan Ini, ini, ini Pada saat ini, makhluk-makhluk yang masih berada di tribun sembilan klan sangat terkejut hingga mereka tidak tahu harus berkata apa Lebih dari tiga ratus ahli dari sembilan klan dan delapan master tertinggi alam demigot tidak dapat memblokir serangan Yang tampaknya biasa saja dari orang yang berdiri dengan gagah di langit Ini, apakah ini kekuatan tingkat dewa yang legendaris? Kekuatan adalah kekuatan yang sangat mengerikan Memang, dalam legenda kuno, ada dao Di bawah dewa sejati, semuanya adalah semut Kekuatan dewa sejati, pada saat ini, bahkan si Feng, yang sedang menatap sosok perak itu, berseru kaget Dia jelas bisa merasakan bahwa jika kekuatan pembunuh itu diarahkan kepadanya, dia tidak akan mampu menghalanginya sama sekali Sangat kuat, si Feng bergumam pada dirinya sendiri Baru pada saat itulah dia menundukkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke sosok-sosok yang telah jatuh ke tanah Mereka adalah mata Tuhan, mata Yun, mata Kaisar, mata Or, mata Or, mata Or dan mata Or Bumi Wajah mereka dipenuhi rasa terkejut dan sakit Seolah-olah mereka telah kehilangan kemampuan untuk bertarung Pada saat ini, pedang dewa menundukkan kepalanya dan menatap Yun Yi Meng Tuhan muda, apakah Anda puas? Mendengar kata-kata, pedang dewa Guao, Yun Yi Meng mencibir, bagus sekali Setelah mengucapkan dua kata ini, Yun Yi Meng menoleh ke si Feng dan bertanya Tuhan, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini? Begitu Yun Yi Meng berbicara, si Feng segera menjawab, tentu saja kematian Orang-orang ini menginginkan nyawa si Feng Si Feng tidak akan membiarkan mereka pergi Siapapun yang ingin membunuh si Feng, tidak peduli makhluk apapun mereka, harus mati Tuhan, pikir Yun Yi Meng dalam hati Ia mendengar kata-kata si Feng Inilah gaya Master Yu Ming Hem, kau di sini untuk mati lagi Namun, tepat pada saat ini, suara, pedang dewa Guao, terdengar lagi Setelah dia selesai berbicara, dia sekali lagi melihat ke arah langit Di dalam kehampaan, lonceng ilahi kaisar surgawi yang telah hancur oleh pukulannya muncul kembali Pada saat ini, dua sosok berdiri dengan bangga di lonceng ilahi kaisar surgawi Selain Dugu Sing Yun yang sok penting, orang lainnya adalah tetua pertama suku manusia, Dong Fang Hongshan Dong Fang Hongshan tetap tinggal di tribun suku manusia ketika sembilan suku bergabung Dia mengikuti pemimpin klan Dugu Sing Yun ke tribun suku manusia setelah menyaksikan kekuatan pedang dewa Dong Fang Hongshan memegang kristal es prismatik di tangan kanannya Kristal itu memancarkan energi es yang kuat yang dapat membekukan semua yang ada di dunia Ada rumor di antara sembilan suku bahwa pemimpin klan bertanggung jawab atas lonceng ilahi kaisar Dan tetua suku manusia bertanggung jawab atas harta es misterius Namun, sudah bertahun-tahun lamanya sejak harta karun es itu digunakan Lambat laun, harta karun itu dilupakan oleh semua makhluk hidup dari berbagai ras Melihat Dugu Sing Yun dan Dong Fang Hongshan di lonceng ilahi kaisar Dan kristal es prismatik di tangan Dong Fang Hongshan Sembilan suku tampaknya telah memikirkan sesuatu dan berseru Harta karun beku, apakah yang ada di tangan Dong Fang Hongshan adalah harta karun es Yang selama ini menjadi tanggung jawab para tetua suku manusia Harta karun es itu memberiku kekuatan es yang aneh dan misterius Harta karun apakah itu? Harta karun apakah itu? Pedang iblis yang berubah dari pedang tempur dewa sejati begitu kuatnya Sehingga jelas bagi semua orang Dugu Sing Yun melarikan diri dan datang ke sini bersama tetua pertama Dong Fang Hongshan Mereka pasti punya sesuatu yang bisa diandalkan Bisakah pemimpin klan dan tetua suku manusia bertarung melawan dewa sejati yang legendaris? Apakah suku manusia benar-benar sekuat itu? Dong Fang Hongshan, yang berdiri dengan bangga di lonceng ilahi kaisar Tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Dugu Sing Yun Sing Yun, kali ini aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku Kau harus menepati janjimu kepadaku Dong Fang Hongshan tidak ikut bertarung sebelumnya Dilihat dari nada bicaranya, sepertinya Dugu Sing Yun telah menjanjikan sesuatu kepadanya Wajah Dugu Sing Yun yang dingin berubah menjadi lebih dingin ketika dia mendengar kata-kata Dong Fang Hongshan Dia berkata dengan dingin, jangan khawatir Kamu dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun Kapan aku pernah mengingkari janjiku? Walaupun Dugu Sing Yun berkata demikian Nampaknya dia tidak mau menerima syarat Dong Fang Hongshan 1730 Dugu Sing Yun tidak melawan atau menghindar dari tangan kiri Dong Fang Hongshan Tak lama kemudian, tangan tua Dong Fang Hongshan mencengkram bokong Dugu Sing Yun Pada saat ini, wajah tua Dugu Sing Yun langsung berubah Wajahnya menjadi lebih dingin, dan tinjunya terkepal erat saat ini Namun, saat dia mengepalkan tinjunya, tinju Dugu Sing Yun mengendur lagi Ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya yang sedingin es Pada saat ini, Dugu Sing Yun tidak punya pilihan selain melakukan ini Dugu Sing Yun memegang senjata dewa sejati dari suku manusia Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi Di dalam batasan langit dan bumi, tidak ada seorang pun yang berani tidak menghormatinya Dugu Sing Yun dapat membunuh Si Feng dengan mudah dengan Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi Namun, dia tidak menyangka bahwa Yun Yi Meng kenal Si Feng dan bahkan menjadi muridnya Dugu Sing Yun tidak menyangka bahwa pedang di tangan Yun Yi Meng adalah pedang tempur dewa sejati Terlebih lagi, itu adalah pedang tempur dewa sejati yang telah berkultivasi menjadi iblis Dan memperoleh kecerdasan spiritual Pedang iblis dapat menghancurkan Lonceng Ilahi Kaisar Surgawinya dengan satu pukulan Permusuhan antara dirinya dan Si Feng tidak dapat didamaikan Si Feng adalah orang yang kejam yang akan membalas dendam Jika Dugu Sing Yun ingin tidur nyenyak di masa depan, Si Feng dan Yun Yi Meng harus mati Pedang iblis harus ditundukkan Dugu Sing Yun tidak dapat menaklukkan pedang iblis sendirian Oleh karena itu, ia meminta bantuan tetua agung, Dongfang Hongshan, dengan mengorbankan tubuhnya sendiri Dongfang Hongshan memegang harta karun es rahasia suku manusia Namun, jika dia mengaktifkan harta karun es rahasia, dia harus membayar harga yang mahal Itulah sebabnya ras-ras hanya mendengar tentang tetua agung ras manusia yang memegang harta karun es misterius itu di dalam batas langit dan bumi Harta karun es itu tidak pernah muncul di dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Tangan Dongfang Hongshan yang berada di pantat Dugu Sing Yun perlahan diremas dan diputar Senyum puas tiba-tiba muncul di wajah tuanya Ia berkata kepada Dugu Sing Yun sambil tersenyum Dugu Sing Yun, jangan khawatir Sing Yun, kamu dan aku tumbuh bersama Tapi tahukah kamu, aku sudah menyukaimu sejak lama Saat itu aku berpikir kita berdua akan bersama selamanya Saat itu, aku pikir kamu juga menyukaiku Tetapi aku tidak menyangka kamu akan bersama seorang wanita Tahukah kamu betapa sakitnya hatiku saat melihatmu bersama wanita itu Nebula, meski sudah puluhan tahun berlalu, aku masih ingat betul perasaan itu Bahkan ada banyak malam saat aku melihatnya berulang kali dalam mimpiku Ada beberapa kali saya terbangun dari mimpi dan merasa beruntung karena itu hanya mimpi Namun, saya harus menerima kenyataan menyakitkan segera setelahnya Kemudian, aku juga menemukan seorang wanita yang bisa membuatmu marah Kupikir saat kau melihatku dengan wanita lain, itu mungkin membangkitkan rasa cintamu yang terpendam padaku Kemudian, akhirnya aku mengerti bahwa tidak peduli dengan siapapun yang bersamaku Kamu tidak akan peduli padaku Karena kamu, Dugu Sing Yun, tidak pernah mencintaiku sama sekali Saat mengucapkan kalimat terakhirnya, nada bicara Dongfang Hongshan sedikit sedih Dan senyumnya sedikit menyedihkan Namun, tangan yang berada di pantat Dugu Sing Yun menjadi semakin tidak bermoral Ia meremas, memutar, dan menekan dengan lebih kuat Sing Yun, tepat saat Dongfang Hongshan hendak berbicara lagi Dugu Sing Yun tiba-tiba memotongnya dengan suara berat Sing Yun, apa yang sedang kamu lakukan? Cukup, Hongshan, jangan katakan apa-apa lagi Pokoknya, asal kau dan aku bekerja sama menaklukkan pedang iblis ini dan membunuh Si Feng serta Yun Yimeng Aku akan menepati janjiku padamu Ketika Dongfang Hongshan mendengar kata-kata Dugu Sing Yun, dia kembali sadar Dia menganggup pada Dugu Sing Yun sambil tersenyum dan berkata Oh, benar Baiklah, mari kita mulai bisnis Ketika Dongfang Hongshan selesai berbicara, dia menarik tangannya dari pantat Dugu Sing Yun Kemudian, wajah tuanya tiba-tiba menjadi serius Dan dia langsung mendapatkan kembali martabatnya sebagai tetua agung suku manusia Bersama dengan Dugu Sing Yun, dia menunduk dengan dingin Pada saat yang sama, tangan kanan Dongfang Hongshan yang memegang kristal es prismatik mulai memainkannya Gerakannya lambat dan anggun, seolah-olah dia sedang memainkan sitar Tak lama kemudian, kelima jari tangan kirinya yang ditarik menunjuk ke kristal es prismatik Seketika, energi es misterius tiba-tiba muncul dari kristal es prismatik Membunuh Merasakan energi dingin, Dugu Sing Yun mengucapkan sepatah kata dengan dingin Kemudian, dia membentuk cetakan tangan kuno dan misterius dengan tangannya lagi Cetakan tangan itu berubah dengan cepat lagi, dan bayangan tangannya muncul lagi dan lagi Rambut putih panjang, janggut putih, dan jubah putih Dugu Sing Yun menari-nari ditiup angin lagi Temperamen Dugu Sing Yun seperti seorang abadi tua yang telah turun ke dunia fana Dia sangat sok Tetapi pada saat ini, saat Dugu Sing Yun terus-menerus menyerang dengan segel tangannya Lonceng ilahi kaisar langit di bawah kaki mereka sekali lagi bersinar dengan cahaya ilahi emas yang sangat cemerlang dan sakral Dunia sekali lagi diwarnai dengan warna kemasan Ha, menarik sekali, Dugu Sing Yun, yang berdiri dengan gagah di langit, menyeringai sambil menatap ke langit Lonceng ilahi kaisar telah hancur oleh pukulannya, jadi dia tidak menganggapnya serius ketika lonceng itu muncul lagi Pada saat ini, dia tersenyum karena kekuatan es misterius yang muncul di langit Sifeng dan Yun Yimeng juga memfokuskan indera mereka ke langit Kemudian, Sifeng berkata kepada Yun Yimeng Aku tidak menyangka suku manusia memiliki harta karun yang tak tertandingi Benda misterius yang memancarkan energi dingin itu memberiku perasaan aneh Ini jelas tidak sederhana Saya juga merasakannya Mendengar perkataan Sifeng, Yun Yimeng mengangguk Kemudian, dia berkata dengan suara serius dari balik jubah hitamnya Pada saat ini, Dongfang Hongshan sedang memegang kristal es prismatik dengan kedua tangannya Pada saat ini, energi es yang lebih misterius dan aneh berkumpul di kristal es tersebut Kaca, 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 kaca Bahkan kekosongan pun dibekukan oleh kekuatan es Pada saat ini, kristal es prismatik di tangan Dongfang Hongshan mulai bergetar seolah-olah masih hidup Tiba-tiba, kristal itu mulai berjuang keras Seolah-olah berusaha melepaskan diri dari tangan Dongfang Hongshan Bang, teriak timur Hongshan Engah! Tiba-tiba, seteguk darah menyembur keluar dari mulut Dongfang Hongshan Dan menyemprot ke kristal es prismatik Pada saat ini, darah Dongfang Hongshan menstabilkan kristal es prismatik yang berjuang Namun, wajah Dongfang Hongshan menjadi pucat dan tubuhnya menjadi lemah Seolah-olah semua energinya telah tersedot keluar darinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!